Sejak diamankan dari TKP, sudah dalam kondisi tidak sadar, kemudian sempat dibawa ke Polsek, namun di Polsek juga tidak sadar, akhirnya kita bawa ke Puskesmas Menteng. Dokter Puskesmas Menteng menyatakan bahwa pelaku sudah dalam keadaan meninggal. Oh berarti setelah penembakan itu pelaku tidak sadar Pak? Setelah penembakan sempat keluar, lari keluar, tapi diamankan oleh petugas. Pak, kan ada video yang beredar nih Pak, ada terduga pelaku berbaju kotak-kotak begitu yang viral nih di media sosial, itu benar terduga pelaku? Betul, betul. Kemudian nanti treatment di RS Ramadjati seperti apa di rumah saya, Polter? Saat ini kan sedang mau diotopsi ya, nanti dari sanalah hasilnya baru diketahui penyebab peninggalnya kenangkap. Karena ditemukan juga dalam tasnya barang-barang seperti obat-obatan, buku rekening, dan beberapa lembar surat-surat. Lembar apa itu Pak? Identitas pelaku. Identitas pelaku sudah ada. Siada Pak? Inisialnya M. M? Usianya berapa Pak? Sekitar 60 orang. 60 orang? Pasalnya mana Pak? KTP-nya KTP Lampung. Lampung. Motif sudah diketahui Pak, motif penembakan? Masih di dalamnya juga. Pak, jenis di atap pelaku Pak? Terindikasi softgun ya, karena ada ditemukan dua tabung gas kecil di dalam tasnya, termasuk satu kaleng kecil, satu tabung peluru gotri. Pak, obat-obatnya jenisnya apa? Nanti kita cek dokter yang tahu itu. Saya nggak tahu, Pak. Terima kasih. Terima kasih.